Emang bisa bang, sholat itu menyelesaikan masalah? Saya bilang sholat itu wasilah untuk mendownload pertolongan Allah. Karena yang nolong bukan kita, saya bilang bukan manusia. Yang nolong itu Allah Rabbul Alamin. Kutiba'alaikumul kitalu wahuwa kurhullakum. Itu masuk dalam 8 ayat santri. Dan salah satu ayat infiniti penutup dari mengobati hati yang luka gitu ya. Ada kalimat wahuwa kurhullakum. Segala yang kita alami itu bikin kita tak nyaman, bikin kita tak suka. Itu juga yang saya rasakan waktu pertama kali merenungkan. Ngapa Allah kasih aku miskin ya gitu. Ngapa Allah bikin aku susah ya gitu. Justru episode susah itu yang hari ini membekas dan teringat-ingat terus gitu. Akhirnya kacamata kita jadi ngeliat orang lain gitu. Iya aku kan pernah susah dulu. Gara-gara susah tuh abang gak kak. Jadi ada buku ini gitu. Ini kan ditulis dari sebuah rasa. Awalnya tuh kan buku ini nih saya tuh tak pengen bikin buku. Dan gak terpikir mau bikin buku gitu. Tapi kan hampir tiap subuh, hampir tiap hari dulu disini ini ada orang datang tuh curhat, konsultasi. Jadi saya tuh selalu menggambar, menulis hal yang sama berulang-ulang. Nih manusia tuh gini bang, gini bang. Saya tengok gak orang ini, nah udah nak bunuh diri nih gak bisa dikasih ayat-ayat motivasi. Jangan putus asa dan rahmat Allah. Ini kayaknya orangnya agak tengil sikit nih. Kasih ayat yang keras gitu. Salah satunya ayat motivasi itu kan Allah menciptakan tertawa dan menangis, mematikan dan. Laki-laki dan kekayaan dan. Nah kecukupan kan banyak yang gak tau. Taunya kemiskinan. Ternyata begitu buka Quran, Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Saya bilang bang bukan kita nih kurang duit, tapi rasa cukup dalam diri kita yang kurang. Ini disini ini pola-pola berpikir ya. Kan gini tadi. Segala yang terjadi tuh tak kita sukai. Boleh jadi kau benci sesuatu tapi itu gak baik. Sebaliknya. Wa asa antuhibbu syai'an. Wahuah syarul lakum. Kau suka tapi itu gak baik. Nih contoh. Ini yang saya tulis tiga jebakan dunia. Apa tiga jebakan dunia? Pernahkah kita mengamati orang-orang yang mengaku hidupnya sempit. Tidak hanya kekurangan tetapi juga yang berharta pun mengaku demikian. Asa antuhibbu syai'an. Kau bisa suka sama sesuatu. Tapi itu gak baik kata Allah. Nih lihat. Saya bacakan ya. Tidak hanya berkekurangan tapi yang berharta pun mengaku demikian. Namun mereka miliki satu kesamaan yaitu melupakan Allah. Jadi punya harta lupa Allah, tak punya harta pun lupa Allah. Akhirnya ya kan jika kita mencermati dengan seksama kesepitan hidup selalu bersumber pada tiga hal. Ketiga hal ini yang akan terjadi. Jadi kesusahan itu satu, sibuk tiada henti. Tak bisa sholat gara-gara rapat atau tak bisa rapat gara-gara sholat? Eh rapat ya terus memang kaya gak? Tak ada gak? Dua, kurang tiada cukup. Betul gak? Berapa pun dapat? Tanya bang-bang manjir. Bang, dua digit kurang bang? Tiga digit pernah? Cukup? Ada jak boncosnya. Ada jak pesainya. Saya tuliskan ya. Satu. Nih di buku mustahil miskin halaman 23. Sibuk tiada henti. Nanti saya kasih ayat Qurannya ya. Nanti saya kasih tau dari mana ngambil ini. Sibuk tiada henti. Dua. Kurang tiada cukup. Yang ketiga. Ini saya alami semua bang kakak. Rugi tiada untung. Jadi saya itu tak kerja sebenarnya. Saya lagi dikerjain. Saya pikir saya itu udah keren gitu. Apa? Coba bilang. Satu. Sibuk tiada henti. Kurang tiada cukup. Rugi tiada untung. Dari kalimat. Wa'asa antuhibu syai'an wahuwa syarul lakum. Wa'asa antakruhu syai'an wahuwa syarul lakum. Disitu kita belajar bahwasannya abang akak. Syariat itu sifatnya mengikat. Apa yang Allah perintahkan itu banyak yang gak sesuai dengan hawa nafsu kita. Makanya orang bilang ah gak enak nih sholat nih. Gak enak nih ke masjid. Gak bisa berzinah. Gak bebas aku semenjak hijrah nih. Sibuk tiada henti. Kurang tiada cukup. Rugi tiada untung. Kalau abang akak ada masuk di zona sini. Cepat-cepat bangun. Biasanya orang yang disini ini ketidokan. Ini udah saya tulis sejak 2014. Tiga jebakan dunia saya nyebutnya. Kita lihat ayat Qur'annya. Mau lihat ayat Qur'annya? Ada hadisnya kan? Tapi ini ayat Qur'annya disini. Tadi saya tarik di atas. Penyebab utamanya tiga kejadian ini adalah melupakan Allah. Antum buka surat Toha surat 20 ayat 124. Ini ayat yang juga saya takut ya. Karena ada dua ancaman dunia dan akhirat. Kalau yang Qur'annya masih baru. Ya baru distabilo. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman a'rodo an'zikri. Jadi buah utamanya itu abang akak adalah melupakan Allah. Berpaling. Dipanggil gak noleh gitu. Tapi dia dengar panggilan itu. Sama kayak orang dengarkan Qur'an. Apa dengarkan azan. Dikasih tau misalnya gak dengar. Apa kata Allah? Waman a'rodo an'zikri. Fa'innalahu ma'isyatan donka. Definisi donka itu abang akak. Itu tadi yang saya tulis. Tiga. Sempet. Gara-gara lupa sama Allah. Kalau sampai di level sempet aja abang akak. Itu udah sakit dah hidup gitu tuh. Wana syuruhu yaumal kiamati akma. Jadi saya bilang ya Allah pantas lah. Ini saya cerita saya ya. Saya cerita saya. Sibuk tiada henti. Kayaknya dari pagi jam 7 pagi tuh. Sampai setengah 2 malam tuh. Saya tuh masih belum selesai kerja tuh. Tadak gak kaya gitu wah. Salto-salto jungkir balik. Apa yang saya kerjakan? Setengah hidup aku tak betul-betul ya. Dapat duit 700 ringgit. Oh suka dah ditimbang-timbang duit. Udah ngayal dah mau pergi beli apa. Tau-tau dapat info? Dapat SMS? Ya motor rusak. Piston pecah. Bawa ke bengkel. 800 ringgit. Betul kan motornya. Berarti? Minus 100. Ini yang saya tulis nih. Kurang tidak ada cukup. Jadi waktu 2014 saya nulis ini. Nuliskan siapa? Nuliskan diri seorang. Terus orang bilang. Kok mirip ya sama saya? Jangankan kawak yang nulis yang sama. Yuk sibuk tiada henti. Kurang tiada cukup. Rugi tiada untung. Jadi ini mindset pola pikirnya. Diawali dengan melupakan Allah. Atau meremehkan panggilan Allah. Bahasa Qurannya apa? Ayo sama-sama. Waman a'rodo'an zikri. Fa'innalahu ma'isyatan donka. Antum melihat kata-kata zakaro ya. Waman a'rodo'an zikri. Siapa yang berpaling dari peringatanku. Sudah? Buka surat 20 ayat 14. 20 ayat 14 inilah ayat yang saya pakai untuk pertama kali dengan terang-terangan, dakwah secara terang-terangan. Setelah dua tahun saya praktekan ke diri saya, perang sama diri sendiri. Jadi, 2014 baru saya belajar untuk mensyiarkan ini yang namanya STW. 2014, coba buka. Satu-satunya ayat yang paling ditakuti sama mereka-mereka yang pengen ngajak kita pindah agama. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa'akimis salata li zikri. Yuk, sekarang hubungkan 1-2-4 dengan 1-2-2-20-1-4. Ada kata-kata apa yang sama di situ? Nih, di 1-2-4 dengan 2-14 ada kata-kata zakaro. Waman a'rodo'an zikri. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Apalah tadaburnya waktu saya baca ayat itu? Pantas 2010-2011 hidup saya sangsut. Karena a'rodo ngeremehkan sholat. Saya pilih rapat daripada sholat. Itu kenapa dalam beberapa hal saya strik sama budak-budak. Tidak ada urusan nih saya bilang. Jam sekian kabur. Kalau sudah masuk-masuk waktu sholat itu sudah mulai muka saya itu gelisah. Saya takut balik lagi ke episode 2010. Azan berkumandang, abang-akak masih bisa santai gitu. Pergi undangan dengan segala shimmer-shimmer apa? Make up tebal 2 cm ya kan? Akimis sholata li zikri. Kau negakkan sholat kata Allah, itulah tanda kau ingat sama aku. Sekarang pertanyaannya. Yang dilakukan orang-orang hari ini itu? Azan berkumandang itu pakai speaker luar gak? Berapa watt speaker kita di atas? 300 watt total. Dengar? Udah 300 watt ya masih peka. Apa lagi azan suara dalam? La ilaha ilallah. Ayo baca sama-sama lagi. Innani anallah. La ilaha ilaha ana. Fa'budini. Wa akimis sholata li zikri. Untuk apa kita negakkan sholat itu? Supaya punya kehidupan yang lapang. Punya kehidupan yang mudah. Hayya ala sholat baru hayya ala falah. Kalau kau tak tegak sholat. Kau babak belur. Itu kenapa saya marah. Eh subuh. Saya bilang. Harga dirimu di subuh. Kau laki-laki sepintar apapun kau. Kalau tak bangun subuh. Bagi aku nol. TKC apa? Kau terjemahkan lah seorang itu. Oke narasi yang kau bangun bagus. Ya kan? Konten yang kau siapkan bagus. Tapi kalau subuh kau tak bisa bangun. La haulah wala kuatailah billah. Tak bisa. Tuh ah hadisnya. Jelas. Saya fight betul lah bang kakak. Fight ngelawan diri sendiri. Untuk bangun subuh. Tak mungkin bisa bangun bisnis. Bangun perusahaan. Bangun keluarga. Kalau bangun subuh masih kesiangan. Nyambung hari ini. 20.14. Dengan 20.124. A'rodo. Berpaling saja. Langsung dikasih kehidupan yang sempit. Jadi saya gampang nebak pengusaha saudagar tuh. Asal dia ngeluh. Ustadz rugi tak ada untung. Kurang tak pernah cukup. Sibuk tiada henti. Kajian sibuk ini sibuk. Diajak ngapa-ngapa sibuk. Pasti ngelalaikan sholat. Fix. Tak usah di debat-debat. Boleh setuju. Boleh tak ada. Tapi nembaknya gampang. Nggak usah cek laporan keuangan bang. Nggak usah cek finance. Branding. Kesuen. Kelamaan. Maka saya tanya. Ustadz kok bisa jadi konsultan perusahaan. Cuma ada cara ngeceknya. Gampang. Tengok ayat Quran. Jadi saya nggak pakai ilmu-ilmu yang aneh-aneh. Ilmu branding. Ilmu ini. Betul itu dibutuhkan. Tapi cara nembaknya paling mudah. Pertama kali. Bang. Sholat zuhur jam berapa? Asar jam berapa? Abang sebagai business owner. Sholatnya jam berapa? Simple sekali bos. Quran. Bukan saya. Clear? Nih. 20. 14. Dengan 20. 1. 24. Jadi apa yang kita geser ke Allah? Waktu. Itulah yang akhirnya orang tanya ke saya berulang-ulang. Bang. Kata dia. Emang di masjid ada duit? Kata dia. Emang bisa bang? Sholat itu nyelesaikan masalah? Saya bilang sholat itu wasilah. Untuk mendownload pertolongan Allah. Karena yang nolong bukan kita. Saya bilang bukan manusia. Yang nolong itu Allah Rabu Alamin. Tapi akimis sholatali zikri di surat 20 dan 14 itu menunjukkan bahwasannya. Menunjukkan bahwasannya. Kita sedang ingat sama Allah. Karena begitu kita lupa dan berpaling. Langsung kena bantai. Langsung kena bantai. Saya pun masih fight abang akak. Masih berusaha. Kadang-kadang masih telat-telat juga. Minimal abang akak. Ada rasa gelisah dalam diri kita. Saya fight. Masih sampai sekarang. Bukan saya katakan saya sudah belum. Masih berusaha untuk ngelawan diri sendiri. Dengan segala macam kesibuan. Ngeri abang akak. Fa'inna lahu ma'i syatan donka itu menyeramkan kehidupan yang sempit. Itulah kehidupan sempit itu definisinya. Sibuk tiada henti. Kurang. Tiada cukup. Rugi. Tiada untung. Oh sakit. Abang akak bayangkan. Punya anak. Punya istri. Rumah ngontrak. Kerja masih serabutan. Kena tiga ini. Sakit gak? Bisa bunuh diri gak kira-kira?